ini dia guys jepatan play over LRT terpanjang di dunia guys koreksi kalau gue salah ya ini jepatan melengkungnya panjang guys dari sini sampai ke arah Nasuna side guys belah sana guys ini keren guys kalau LRT-nya udah beroperasi play overnya keren guys ini tujuan gue lagi mau ke kantor jadi kalian gue hantai motor vlog menikmati suara suasana DKI Jakarta pagi hari sekitar jam hampir jam 10 kita lihat suasananya guys mungkin nanti berapa puluh tahun kemudian suasana ini akan dikenang oleh teman-teman atau sahabat-sahabat yang merindukan suasana DKI pada jaman 2021 guys so kita saksikan ya guys supaya ini menjadi kenangan buat teman-teman nanti ke depannya guys ini ada taksi online ya taksi online bluebird bluebird sudah menggunakan mobil Avanza guys kalau sebelumnya itu biar banyak menggunakan sedan sekarang sudah banyak menggunakan mobil Avanza atau minibus ini ini suasana Jakarta ini setelah kiri ada gedung telkom atau telkom hub ini ada museum satria mandala juga nah ini gedung telkom guys telkom di depan telkom selnya di belakang guys kita ini masukin jalan gotot sebroto eh belum ya sebentar lagi gotot sebroto guys kita melewati semanggi guys kalau setiap pagi daerah sini macet guys seperti ini penampakannya macet sampai jumpa oh teman laksan, teman laksan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sebelah kiri ada Plaza Mandiri ini termasuk gedung yang fenomenal juga guys Plaza Mandiri di depan SCBD jadi dia depan belakang itu SCBD oh my god selamat menikmati selamat menikmati biasanya macetnya disini aja guys jadi bersimpangan dengan SCBD sama menuju semanggi guys ada yang berbelok ke kiri ada yang lurus jadi ada yang keluar dari jalan tol juga guys lanteknya disini aja sih guys setelah ini biasanya relatif lancar guys di depan ada flyover semanggi guys ini juga flyovernya cukup fenomenal karena berbentuknya cantiknya berbentuk seperti bunga terantai kali ya jadi sebelumnya flyovernya underpass bawah terus ada dan pengembangan dengan membuat flyover ke atas guys kemudian 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 kita melewati kemudian JCC guys Jakarta Convention Center ini adalah Hotel Sultan nah ini JCC guys salah satu pintu masuk GPK juga kita akan lurus menuju tempatan Sleepy kita melewati gedung DPR MPR guys Jalan Gatot Subro ini biasa kalau ada demo-demo di depan sini guys wow ditutup jalannya guys macet namanya sepada kawat-kawat berduri ya siap sedia untuk menghalau atau untuk akses jika ada demonstrasi guys ini dia sebelah kiri adalah gedung GPK MPR ini empati yang sudah terlihat sedang terlihat yang terlihat yang terlihat yang saya untuk terlihat yang ini juga biasanya macet guys karena ada lampu merah di bawahnya guys level ini dibuat karena di bawahnya itu ada jalan dan juga perlintasan keretapi menuju parung panjang rakas bitung guys ada terdengar suara alarm perlintasan karena di bawah ada jalur kereta di sebelah kanan adalah jalan tol menuju ke grogol ke bandara sukanata juga bisa guys oke karena gua mau belok ke kanan jadi demikian video motovlog gua dari tadi simpang kuningan layover layover tikungan untuk LRT sampai dengan jembatan bumi semoga teman-teman suka bagi yang suka silahkan like share dan komen yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys terima kasih sampai jumpa di video gua berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada bis Transjakarta karoserinya dari Hino guys Hino untuk saksisnya dari mana nih eh saksisnya dari Hino sorry saksis dari Hino untuk karoserinya dari mana nih oh dari RK guys dari RK sihir bisa sihir kita sihir pihak kita kita , kita kita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax